Polisi menggerebek sarang judi kodok-kodok di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Pelitung. Lipa pemain dan bandar judi diamankan bersama uang tunai senilai 69 juta rupiah. Tim dari Diteras Krimsus, Polda Sumsalah dipaksa memajat tembok yang cukup tinggi untuk masuk ke lokasi perjudian di sebuah rumah di Jalan Konghin, Mangko, Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Benar saja, saat polisi berhasil masuk ke dalam rumah, sejumlah pria lari kocer-kacir untuk menyembunyikan diri. Rumah tersebut digerebek usai polisi mendapat laporan adanya aktivitas judi dadu koncang atau judi kodok-kodok yang kerap meresahkan masyarakat. Sementara di atas meja, polisi mendapati peralatan judi seperti dadu dan karpet bergambar bulan, labu, bintang, dan kodok-kodok, kepiting, ikan dan udang, serta lainnya bersama uang tunai 69 juta rupiah. Para pemain yang sempat kabur berhasil diamankan. JF, RS, CK, dan SL. Dari lima pelaku, satu di antaranya berperan sebagai bandar juri dan empat lainnya pemain. Yang telah diamankan lima orang tersangka, yang mana terdiri dari satu orang bandar sebagai bandar judi, kemudian empat orang sebagai pemainnya. Dalam hal ini diamankan juga di TKP yaitu alat dadu goncang, kemudian karpet alas yang berwarna merah, yang mana terdiri dari gambar kodok, kemudian gambar ikan, dan kemudian uang kurang lebih yang dapat diamankan sekitar 69 juta. Para pelaku dibawa ke Mapolda, Bangka Blitung, dan dikenakan pasal perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Pangkal Pidang, Bangka Blitung, Haryanto, Ayus melaporkan.